Intro Ya guys, kembali lagi bersama dengan saya Arby Waktu itu kita udah pernah buat video ngebahas tentang Vivo X60 Pro Overall, saya suka banget sama produknya Karena selain dari desain yang premium, gimbal stabilization 2.0-nya Sampai kejeroannya yang kencang juga Dan kali ini kita akan bahas Vivo X60, smartphone Vivo X60 series lainnya Yang juga berkolaborasi dengan Zeiss untuk menghadirkan Vivo Zeiss Co-Engineer Imaging System Di dalam Vivo X60 Menarik banget buat kita bahas Yuk langsung aja, ini dia Vivo X60 Vivo X60 dari segi desain, secara keseluruhannya langsung memberikan kesan yang sangat baik Mulai dari desain bodi belakangnya Layarnya, serta hand grip saat mengenggamnya Akan terasa bahwa Vivo X60 ini merupakan sebuah smartphone yang premium Dari segi desain bodi bagian belakangnya Vivo menyematkan bodi AG Glass dengan Satin Finish Yang dapat menghasilkan kilau warna yang sangat indah Sama seperti yang digunakan di Vivo X60 Pro Vivo X60 hadir dengan layar Ultra Offscreen Berbeda dengan Vivo X60 Pro Vivo X60 ini tidak dibekali dengan layar melengkung Namun hadir dengan layar 2.5D Vivo X60 berdimensi 159.6 x 75 x 7.36 mm Tipis banget ya, bikin dipegang serasa banget feels premiumnya Bodinya pun ringan hanya 176 gram saja Dua varian warna yang juga tersedia di Vivo X60 ini Yaitu Mid-Tight Black dan juga Shimmer Blue Vivo X60 dibekali dengan layar AMOLED dengan refresh rate 120Hz Response rate 240Hz Yang juga sudah support HDR 10 Plus Besaran layarnya 6.56 inci dengan resolusi 1080 x 2376 pixels Memiliki screen to body ratio hingga 87.4% Dengan kepadatan layar sebesar 398 ppi Dan juga sudah dilapisi dengan Corning Gorilla Glass 6 Di bagian depan dan belakangnya Jadi gak usah khawatir nih untuk pemakaian sehari-hari Dikarenakan layar yang sudah menggunakan AMOLED Maka fingerprint pun letaknya berada di bawah layar Sensitifitasnya pun juga cukup baik ya Pada bagian sampingnya terdapat tombol pengaturan volume beserta tombol powernya Pada bagian atasnya kita akan melihat tulisan professional photography untuk melengkapi desain yang sleek pada smartphone ini Dan di bagian bawahnya terdapat speaker, port pengecasan dengan tipe Type-C, dan juga terdapat slot SIM tray dengan tipe slot sandwich dual nano SIM Tidak terdapat slot micro SD card dikarenakan internal memorinya yang sudah terbilang besar yaitu 128 GB dengan RAM 8 GB Dan ditambah juga dengan extended RAM 3 GB Dari segi performanya, Vivo X6 dibekali dengan chipset kencang Qualcomm Snapdragon 870 5G SoC dengan sistem fabrikasi 7nm Octa-core dengan GPU Adreno 650 yang dapat menghasilkan skor AnTuTu benchmark sebesar 641.000 sekian Dan juga skor GPU benchmarknya sebesar 1.345.000 sekian Dengan kecepatan Snapdragon 870 yang dibaringin dengan Adreno 650, ngadet-ngadet saat main game udah nggak dirasain di Vivo X60 ini Udah kamera dan desainnya menarik, eh performa dari jeroannya juga mantep banget guys Main Genshin Impact dengan settingan grafik medium masih dapat dijalankan dengan smooth Hingga render dan shadow-nya kita ubah ke high pun masih dapat dijalankan dengan performance load-nya, balance Nikmat main game dapat dirasakan apabila menggunakan Vivo X60 ini Kita coba lagi main game PUBG Mobile Kita dapat men-setting grafiknya hingga rata kanan guys Mau di-setting ke Ultra HD pun juga bisa banget nih Main PUBG lama nggak ada frame drop-nya dan nyaman banget untuk main di Vivo X60 ini Makin mantep nih, padahal bukan HP gaming tapi performanya udah nyamain HP gaming Dan tentunya udah 5G ready juga Oke sekarang ke lini kameranya Vivo X60 dibekali dengan 3 kamera belakang, 48MP f1.8 Dengan 13MP f2.5 portrait camera dengan 2x optical zoom Dan yang terakhir 13MP f2.2 super wide angle camera dan macro camera Dapat menghasilkan foto yang apik dengan bantuan tambahan Vivo Zeiss Co-Engineered Imaging System Sehingga hasil fotonya akan lebih detail dan jernih pastinya Dapat pula merekam hingga 4K di 60fps Pada bagian depannya terdapat selfie kamera 32MP f2.45 Yang mampu merekam video hingga 1080p di 30fps Yang kalau dipakai ambil foto dan video jadi kayak gini nih guys hasilnya Ya guys ini dia sekarang saya mengambil video pakai kamera belakang dari Vivo X50 Format yang Full HD 30fps Pakai stabilisasi yang standar dan saya sambil jalan Yang standar aja stabilisasi ini udah smooth banget Coba kita ganti lensa ultrawide jebret Keren, 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 keren HP mid-range rasa flagship kameranya bisa dirubah dari lensa normal ke lensa ultrawide Dalam kondisi lagi ngerekam, keren banget Back to lensa normal, mantap Jepret, ya ini formatnya masih sama Full HD 30fps Cuman stabilisasi ini pakai ultra stable Wih, gila nih Apa namanya smooth banget, saya coba sambil lari nih Hop, hop, wih, gila Tanjakan Turunan Smooth banget kan Waduh, waduh Oke, jalan lagi Smooth banget kan Gila sih Jebret, ya ini Full HD 60fps Lensanya nggak bisa diganti ke lensa ultrawide Dalam kondisi lagi ngerekam begini Stabil ya Pokoknya Vivo X60 series Itu kameranya sih Udah nggak diraguin lagi deh Keren banget Jebret, ya ini 4K 30fps Kita lihat nih Warna-warna kayak bunganya Tekstur batang pohon Duh ya Detil banget Dan Kita coba ya yang 4K 60fps Jebret Ya, ini 4K 60fps Hei, ada kucing Hei, ada kucing Meong Pus Pus Meong Kok lari Nah, ini menggunakan kamera depan dari Vivo X50 Oh, bagus Bagus Saya suka Biasanya kalau kamera depan itu langsung drop Kualitasnya Langsung terlalu brightness Langsung burem Dan ada juga kamera yang kalau pakai masker itu jadi burem juga Dan ini Pakai masker Nggak pakai masker Pakai masker Sama aja tuh Keren ini Baru keren Tuh Warnanya Kamera belakang Kamera depan Konstan Warnanya stabil Bagus Vivo X50 Mantep deh kameranya Sama aja Vivo X60 juga dilengkapi dengan fitur Extreme Night Vision 2.0 Yang bisa capture foto di kondisi sama sekali nggak ada pencahayaan Dan tentunya karena berkat ultra stable OIS di X60 Kita akan terbantu untuk dapetin foto yang lebih baik karena membantu kestabilannya Vivo X60 dijalankan menggunakan operating system Android 11 Dengan user interface Funtouch OS 11.1 Membuat kegiatan multitasking menjadi sangat nyaman pastinya Dan juga dijamin anti lemot nih Dengan adanya fitur Extended RAM Dimana RAM 8GB yang terdapat di Vivo X60 ini dapat melakukan peminjaman RAM sebesar 3GB dari internal storage Untuk membantu menjalankan sistem kerja otak smartphone ini Agar tetap lancar dan tidak lemot Vivo X60 juga dilengkapi dengan NMC Multifunction Sehingga kegiatan cashless dapat dilakukan tanpa harus ribet lagi mengeluarkan kartu akses Vivo X60 dibekali baterai 4300 mAh dengan sistem pengacasan 33W flash charge So guys jadi itu dia Vivo X60 Smartphone yang lagi-lagi underrated banget Buat main game lancar dan enak banget Multitasking dijamin nggak ngadet Kameranya juga luar biasa Desainnya apa lagi Menawan banget Udah lengkap semuanya ada di Vivo X60 ini Bisa menjadi alternatif buat kalian yang mempunyai budget lebih sedikit Karena Vivo X60 ini dibanderol dengan harga Rp 7.999.000 Beda 2 juta lebih murah dari seri yang pronya Oke guys terima kasih telah nonton video ini Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi nyari HP yang kuat di semua aspek Vivo X60 ini bisa jadi jawabannya Jangan lupa subscribe bagi yang belum Dan terus aktifin loncengnya supaya kamu tau ada video baru dari channel ini Jangan lupa juga guys follow instagram.com Biar kamu tau perkembangan-perkembangan gadget terkini lainnya Sampai jumpa di video berikutnya Bye-bye